Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali bersama saya Vic Project Continue Salam sejahtera buat kita semua mudah-mudahan Apa yang kita harapkan, apa yang kita inginkan Kita doakan damat kali ini akan segera tercapai, amin Ya langsung ke dalam pembahasannya Di kesempatan kali ini sekarang kita akan membahas Bagaimana cara melakukan pembayaran dari tagihan Ataupun pinjaman kredivo melalui aplikasi dari Mbanking BCA Oke buat kalian mungkin ingin melakukan transfer dari BCA mobil Ataupun Mbanking BCA, rekening BCA ke dalam kredivo Ataupun melunasi dari pinjaman kredivo yang kalian miliki Untuk tab dan caranya seperti ini Kita akan cek terlebih dahulu untuk tagihan yang ada pada aplikasi kredivo Ya kita akan masuk terlebih dahulu Dan kalian bisa cek ke menu transaksi di bawah ya Tinggal di klik sekali Ke bagian menu transaksi di pojok kiri bawah Oke disini kalian melihat 2 informasi dari tagihan yang saya miliki Dari pinjaman tunai kredivo Dan pinjaman belanja di Sobe ya Kita akan pilih salah satu untuk melakukan pembayarannya Jadi di klik sekali Jika kalian melakukan pembayarannya Oke saya akan mencontohkan di bagian pinjaman tunai kredivo Kemudian disini langsung klik bayar Oke kalian klik bayar langsung di atas Ya selanjutnya disini kalian ganti metode pembayaran di atas ya Namun disini kalian harus men-checklist terlebih dahulu Salah satu pinjaman yang ingin kalian bayarkan Supaya bisa kalian mengganti metode pembayaran temen ya Ya disini saya sudah men-checklist pinjaman tunai dari kredivo Kemudian pilih ganti di pocok kanan atas Selanjutnya disini kalian tinggal pilih menggunakan bca Ya klik sekali Selanjutnya pilih salah satu pinjaman yang ingin kalian bayarkan Nah disini saya akan melakukan pembayaran di pinjaman tunai kredivo Tinggal di klik sekali Kemudian klik bayar di bawah Disini ada total pembayarannya 672.010 rupiah Langsung klik bayar saja di bawah Namun jika kalian menambahkan di pembayaran selanjutnya Tinggal di checklist juga ya Oke kita akan langsung melakukan pembayaran Klik bayar Ya lalu kita akan mendapatkan kode virtual akunnya Di atas ya Kalian boleh disalin terlebih dahulu Ya tinggal salin kode virtual akun dari kredivonya Oke jadi seperti tadi Jika kalian melakukan pembayaran sekaligus Tinggal di checklist saja Ya setelah menyalin kode virtual akun Tinggal kalian masuk ke dalam aplikasi mbanking pca Soalnya pilih dan masukkan 6 alpanum seperti biasa ya Oke kemudian klik ok Dan login langsung Ya kita adilakan ke halaman seperti ini Pilih ke bagian menu mtransfer Kemudian disini pilih ke menu pca virtual akun langsung C virtual akun Nah kemudian klik input nomor virtual akun di atas Kalian klik Kemudian tempelkan aja disini Tekan dan tempelkan kode virtual akun yang sudah kalian salin Kemudian klik ok Ya di pojok kanan ya Sudah kalian tempelkan kode virtual akun dari kredivo Ya kemudian klik ok Dan bilisan di pojok kanan atas Oke kita akan melihat informasi dari tagihannya Ada total 672.010 rupiah Oke disini sudah benar Pembayaran dari kredivo Atas namanya saya sendiri Klik ok Dan masukkan kembali nominal tagihan disini ya Total tagihan ada 672.010 rupiah Tinggal kalian salin ulang Nominal yang terbat pada tagihan tersebut 672.010 rupiah 670.010 rupiah Kemudian klik ok Ya disini jika sudah pasti Dan nominal sama Oke kita checklist di pojokan nombor Dan pilih ok Nah selanjutnya disini lanjutkan saja Pilih ok dan masukkan pin dari mpc yang kalian miliki Ya disini dapat kalian pastikan Untuk membayar dari tagihan sudah sama Ya kemudian input pin dari pd Selanjutnya disini kalian langsung pilih ke menu ok Ya kita lihat Ya sudah berhasil ya Pembayaran sudah langsung di input Dan di atas kalian melihat sendiri Informasi pembayaran sudah langsung masuk Dan terinput dari aplikasi kredivonya Kita kembali dan cek ke dalam aplikasi kredivo Mengenai dari tagihan yang sudah kita bayar Untuk salah satu cicilan pinjaman yang kita lakukan Oke kita masuk ke menu transaksi Dan disini pilih ke menu pinjaman tunai di atas Ya sudah lunas di atas ya Sudah ada informasi lunas untuk tagihan pertamanya Ya tepat di tanggal 25 Juni 2023 Kita cek informasi dari notifikasi di pojok kanan atas Di menu akun Ya ada notifikasi pembayaran sudah diterima ya Oke disini 44 detik yang lalu Sudah langsung terdapat notifikasi pembayaran yang masuk Yang sudah kita lakukan transfer Dan putul untuk cara melakukan pembayaran Cicilan pinjaman kredivo melalui aplikasi dari Emping PC atau PCA mobil Kurang lebih ya mohon maaf Semoga informasinya bermanfaat Sampai jumpa kembali di video saya selanjutnya Bye bye Sub indo by broth3rmax Sampai jumpa kembali di video saya selanjutnya